Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 5. Kami adalah, peipei segera memutar tubuhnya, waktu itu terdengar suara jeritan memilukan keluar dari dalam gua. Wanfei yang dan peipei tampak terkejut. Jeritan itu terus terdengar, semakin lama terdengar semakin menyedihkan. Wanfei yang melihat peipei, siapa yang berteriak itu bukan mereka dengan yakin peipei menjawab, aku tidak akan salah dengar apakah sebelumnya pernah terjadi seperti ini. Tidak, siapa yang berteriak aku akan coba masuk untuk melihat apa yang terjadi. Kami kata Wanfei yang disegara berlari ke arah gua, di dalam gua mungkin terjadi bahaya kau tunggu di sini peipei tertawa kecut, di dalam gua pasti ada bahaya yang berada di sini seharusnya kau bukan aku dia juga berteriak, hati-hati dengan laba-laba beroman manusia. Wanfei yang sudah melihat laba-laba itu sedang merayap ke arah mereka. Di bawah batu-batu stalakpi terdapat banyak sarang laba-laba besar dan kecil, yang kecil pun ternyata lebih besar dibandingkan dengan laba-laba yang biasa terlihat, bagaimana dengan yang besar, tidak bisa dibayangkan. Walaupun laba-laba itu tidak bergerak dan berada di sarangnya, tapi tetap saja membuat bulu keduk merinding. Sewaktu Wanfei yang melewati sarang laba-laba dengan sorot metu, tajam dan keputusan yang tepat, dia sama sekali tidak mau menyentuh sarang-sarang itu. Ada dua ekor laba-laba hampir jatuh ke atas tubuhnya, tapi sebelum laba-laba itu jatuh, dia sudah tahu dan dengan tenaga dalamnya, dia mengantarkan laba-laba itu kembali ke sarangnya. Jalan yang benar-benar sulit dilewati, berlapis-lapis batu stalaktit harus dilewatinya, akhirnya dia tiba di depan sebuah kolam, keadaan di sana aneh, membuat hatinya dingin dan langkahnya berhenti. Yang berteriak memilukan tadi bukan Beng Cu atau Set Kau. Melainkan orang ketiga yang berada di sana. Tong Pek Coan. Dia tetap duduk di depan Beng Cu, di antara mereka tersambung oleh benang-benang sarang laba-laba yang tampak berkilauan, di atas benang laba-laba itu ada sesuatu yang terus merayap. Laba-laba kecil terus keluar dari mulut dan hidung Tong Pek Coan, kali ini hanya keluar tidak ada yang masuk. Rambut putihnya setiap elai berdiri satu persatu, tidak ada angin tapi rambut itu bergoyang sendiri, hanya seperti itu saja sudah membuat orang merasa dingin. Keringat sudah berhenti mengalir, otot-otot di wajahnya mulai keriput dan menciut, kulitnya sedang mengalami perubahan dan warnanya menjadi seputih lilin. Tapi Beng Cu yang ada di belakangnya tidak mengalami perubahan, dia tetap bersembunyi di dalam kepompongnya. Melihat kepompong itu Wan Fe yang terlihat lebih terkejut lagi daripada saat melihat keadaan Tong Pek Coan. Tian Kian Sin Kang, Wan Fe yang berteriak. Sebenarnya dia tahu bahwa itu bukan Tian Kian Sin Kang, tapi tiba-tiba saja dia merasa memang seperti itu. Tong Pek Coan masih terus berteriak memilukan, setelah mendengar teriakan Wan Fe yang tadi teriakannya pun berhenti dan dia berkata, Ilmunya bukan Tian Kian Sin Kang, orang ini pun bukan Wan Fe yang lopek. Wan Fe yang ingin mengatakan sesuatu tapi dia segera terdiam karena dia tidak tahu apa yang harus diucapkan. Meto, Tong Pek Coan terlihat seperti akan pecah, dari sudut matanya sudah keluar darah. Dia memelototi Wan Fe yang, aku rasa kau pasti bukan orang jahat, kalau kau orang dunia persilatan yang menjaga keadilan, aku lihat kau mempunyai ilmu tinggi, jadi cepatlah tinggalkan tempat ini. Tempat ini bukan tempat yang bagus, dan kau bukan lawan orang ini, orang ini. Ilmunya juga bukan Tian Kian Sin Kang tapi tidak seperti ilmu silat biasa, kita sama-sama orang dunia persilatan, tinggalkan tempat ini segera, memeritau kepada teman-teman dunia persilatan, jangan menaruh prasangka kepada Wan Fe yang lopek adalah tong bun, tong Pek Coan suara tong Pek Coan semakin melemah. Suaranya baru selesai kemudian dia berteriak memilukan lagi. Hati Wan Fe yang bergetar, dia berlari mendekati tong Pek Coan, dia melihatnya terlihat cemas juga marah, dia berteriak dengan histeris, cepat pergi, suara orang mengutuk semakin mendekat. Set kau muncul dari antara batu-batuan stalaktit, dia menggelengkan kepala, kemana kau menyuruhnya pergi Matu, Tong Pek Coan tampak berputar, lalu melihat Wan Fe yang, dia menarik nafas dengan sedih. Anak ini, Wan Fe yang ingin mengatakan sesuatu tapi set kau sudah tertawa, kau benar-benar berani datang kemari apakah kau set kau Wan Fe yang mencoba mencari tahu. Set kau terpaku, kau tahu namaku? Tampaknya kau bukan orang biasa, orang yang ada di dalam kepompong apakah Beng Tu siapa kau set kau balik bertanya. Wan Fe yang, set kau terpaku, dia berteriak, kau Wan Fe yang, orang yang menguasai Tian Kion Sinkang. Wan Fe yang itu Beng Tu yang berada di dalam kepompong hitam seperti mendengar percakapan mereka, sebab terlihat tubuhnya bergetar. Apalagi Tong Pek Coan, terlihat dia terpaku, rasa sakitnya pun seperti sudah terlupakan, dengan termangu dia menatap Wan Fe yang, mulutnya mengangat tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Kalian memindahkan petaka kepada orang lain dan aku adalah orang lain itu awalnya kami tidak tahu di mana keberadaanmu, maka kami tidak berniat untuk memindahkan petaka ini kepadamu. Orang lain sudah salah sangka, itu tidak ada hubungannya dengan kami apakah benar Wan Fe yang setengah percaya. Kalau kau sudah menguasai Tian Kion Sinkang, kau pasti terkenal di dunia persilatan, tapi lima tahun yang lalu kau tidak begitu terkenal. Apakah lima tahun yang lalu, Chuan sudah mundur dari dunia persilatan Wan Fe yang balik bertanya. Saat itu aku sedang mengajarkan ilmu silat kepada Beng Tu, dia adalah orang yang berbakat, dia tidak mengecewakanku dia cocok dengan apa yang kuharapkan sederetan pembunuhan terjadi di dunia persilatan. Apakah pelakunya Beng Tu Tong Pek Coan menyela, dengan ilmu Iho Aciapbok, geser bunga sambung kayu, dia mengambil tenaga dalam orang lain untuk dijadikan miliknya dan berlatih ilmu sesat ini. Apakah ini kera ketiga untuk berlatih Tian Kion Sinkang tanya Wan Fe yang apakah karena kau tidak tahu maka bisa berkata seperti itu tanya set kau dengan dingin. Ini bukan Tian Kion Sinkang, Wan Fe yang terpaku dan menarik nafas. Apakah kau tahu apa sebenarnya Tian Kion Sinkang itu Wan Fe yang mengangguk? Set kau dengan dingin berkata lagi, tidak bertanya lebih dulu langsung mengambil, dan menjadikannya milik sendiri, apakah ini adalah gaya dunia persilatan Tiong Goan yang biasa kalian sebut perkumpulan lurus. Tapi walau bagaimana Bu Tong Pai belum pernah berbuat sewenang-wenang dengan Tian Kion Sinkang maling tetap maling, Bu Tong Pai tidak berani mengungkapkan rahasia ini, berarti takut ketahuan, set kau tertawa dingin. Benar atau salah, aku adalah angkatan muda Bu Tong Pai, aku tidak bisa memastikannya, tapi Tian Kion Sinkang, Tian Kion Sinkang dengan alasan apapun tidak perlu sampai mengambil nyawa orang lain. Dan kalau begitu, mengapa kau langsung berteriak Tian Kion Sinkang Tuan? Jangan memakai alasan yang tidak masuk akal, aku tidak bisa mengatakan apa-apa, kata Wan Fe yang. Kalau begitu, tinggalkan Tian Kion Sinkangmu, aku akan melepaskan dan membiarkan kau hidup, kata set kau. Wan Fe yang belum menjawab, Tong Pek Chuan sudah berteriak histeris, di dunia ini mana ada orang bodoh seperti itu, Wan Fe yang, jangan begong lagi, cepat maju dan bunuh dua iblis ini loh Chiam Pue, kata-kata ini baru terucap keluar segera dipotong. Bunuh mereka, walaupun Tong Pek Chuan sudah tersiksa berat tapi sifatnya tetap keras. Wan Fe yang melihat set kau. Anak muda, kau menginginkan apa kata set kau sambil tertawa. Wan Fe yang menunjuk Tong Pek Chuan, aku harus membawa dia pergi, tentang kebajikan dan dendam di antara kita baru kita buat perhitungan di lain waktu apakah kau sanggup membawanya pergi maaf. Wan Fe yang berjalan ke arah Tong Pek Chuan tapi tangan set kau sudah melayang, asap dan kabut muncul dan menghampiri Wan Fe yang. Asap itu berwarna-warni dan sedap dipandang mata. Tong Pek Chuan berteriak, hati-hati itu racun tangan Wan Fe yang segera dikebutkan keluar, tenaga dalam yang kuat menyambut asap berwarna-warni itu. Asap dan kabut tidak bisa maju dan menggulung kembali, tapi set kau tidak menghindar dia membiarkan asap itu menutupi tubuhnya. Kemudian kedua tangannya tampak melayang, dua cahaya berwarna emas keluar dari lengan baju dan melesat ke arah Wan Fe yang. Tampaknya itu adalah dua buah senjata rahasia, sebenarnya adalah dua ekor ular emas. Mat Wan Fe yang melihat sangat cepat, awalnya dia berniat menyambut tapi tiba-tiba berubah menjadi dua kekuatan yang menggulung ke depan. Dua ekor ular emas itu seperti menabrak sebuah dinding yang tidak terlihat. Di tengah-tengah udara dua ekor ular itu terus meloncat dan bersalto kemudian jatuh ke bawah. Sebelum sampai di tanah, mereka sudah digulung lagi oleh tenaga dalam Wan Fe yang dan dilempar ke sebuah batu. Set kau melihatnya, dia segera bersiul, tapi dua ekor ular itu tidak bereaksi. Setelah menabrak batu ular itu hancur lebur. Kau berani membunuh Kim Lee, Buddha emas, milik wajah set kau benar-benar terlihat marah, suaranya pun menjadi tajam. Maaf baru saja Wan Fe yang berkata itu tampak beberapa ekor laba-laba beroman manusia sebesar kepalan tangan sudah datang dari udara. Dia sangat mengerti laba-laba itu sangat beracun, dia pun menyentil dengan jarinya, tenaga besar datang mengenai laba-laba itu. Laba-laba itu satu per satu disentil ke atas udara kemudian terjatuh, setelah meronta sesaat mereka segera mati. Set kau melihat jelas semua itu, wajahnya terus berubah, dari mulutnya keluar suara aneh dan laba-laba semakin banyak yang muncul, mereka menyerang dari semua penjuru. Dua telapak tangan Wan Fe yang berputar, baju dan rambut tampak berkibar, membuat laba-laba itu kembali kepada set kau. Set kau tampak marah, dia seperti kelelahan, Wan Fe yang sekali lagi menyerang, setelah berhasil menghindar set kau menggunakan batu stalaktit sebagai tameng. Sewaktu dia ingin menyerang lagi, terdengar Tongpek Coan berteriak lagi, suaranya terdengar sangat menyedihkan membuat suaranya bergema di dalam gua, bulu keduk pun berdiri. Terlihat tubuh Tongpek Coan terus menciut, kedua matanya pun sepertinya akan meloncat keluar karena daging di wajahnya terus menciut. Melihat reaksinya bisa dibayangkan bagaimana rasa sakit yang dialaminya sangat hebat, bibirnya pun tampak bergetar, dia seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Matuan Fe yang tampak berputar, dia segera menyerang Beng Tu. Bersamaan waktu kabut berwarna-warni menggulung datang ke arahnya, asap berkilau mengandung racun sangat kental. Suara Set Kau melantunkan mantra seperti ujung jarum terus menusuk telinga Wan Fe yang. Wan Fe yang segera mengatur nefas, kedua telapak tangannya menepis. Dalam lantunan mantra yang keras tampak kabut datang kembali, Set Kau keluar dari dalam kabut, kedua tangannya terlihat bersinar terang. Ternyata dia sudah mengeluarkan senjatanya, lalu tangannya direntangkan lebar-lebar dan diayunkan kepada Wan Fe yang. Pisau beroda terus melesat, tempat di mana senjata itu lewat tampak batu stalaktit terpotong seperti tahu, terlihat bagaimana tajamnya pisau beroda itu. Wan Fe yang terus berkelebat ke sana kemari menghindari pisau beroda dan berusaha mendekati kolam, kemudian dia menepuk Beng Tu. Tiba-tiba terdengar suara perempuan, jangan lukai kokoku, telapak tangan Wan Fe yang berhenti di tengah-tengah udara. Dia bersalto turun di bawah tongpek coan lalu telapak tangannya terayun, benang-benang sutra dari sarang laba-laba segera terputus. Set Kau mengambil kesempatan ini untuk menepis. Pei-pei berteriak, suhu, semua hanya salah paham, jangan bertarung lagi. Salah paham apa Set Kau terpaku. Dia hanya mendengar ada teriakan memilukan, maka dia masuk untuk melihatnya apakah Kau yang membawanya masuk pei-pei mengangguk, wajahnya memerah, dia, dia, kata-kata berikutnya tidak diteruskan. Set Kau segera mengerti apa yang terjadi, kedua alisnya berkerut, tangan yang sedang memegang pisau beroda tampak berdiri tidak bergerak. Wan-pei yang mengangkat tongpek coan berjalan melewati kolam dan turun di sisi pei-pei. Set Kau hanya melihat, dari sudut mulutnya terlihat tawa sinis, dia sudah melihat ilmu luekang tongpek coan tersedot hingga kering, dia sudah menjadi orang tidak berguna. Tampaknya pei-pei baru pertama kali tahu hal ini, dia melihat tongpek coan, dengan aneh bertanya, lope ini ada keperluan apa di sini orang ini adalah musuh kita, mereka datang dan membuat repot. Maka dia kami tangkap tampaknya pei-pei tidak curiga dengan ucapan Set Kau, dia bertanya, suhu memberi guna-guna apa hingga membuatnya menjadi seperti ini ini bukan guna-guna lalu apa anak perempuan jangan banyak bertanya, bukankah aku sudah berpesan tidak boleh ada yang kemari tapi, cepat keluar Set Kau membentak. Pei-pei melihat Wan Feiyang, dia ingin mengatakan sesuatu tapi Beng Tzu yang berada dalam kepompong sudah membuka suara, biarkan mereka berada di sini alis Set Kau yang berkerut segera terlihat rata, alis Wan Feiyang malah yang pelan-pelan berkerut. Kata-katanya baru selesai serat benang laba-laba yang ada di tubuh Beng Tzu mengelupas, laba-laba yang di atas tubuhnya satu per satu terjatuh. Tadinya berwarna hitam sekarang menjadi warna gelap tidak terlihat bercahaya. Begitu serat sutra laba-laba itu terkelupas, wajah Beng Tzu sekarang terlihat jelas, kulit yang tadinya berwarna abu keputihan sekarang berubah menjadi putih keperakan dan tampak licin seperti sutra. Pei-pei melihatnya dia berteriak terkejut, Koko, bagaimana keadaanmu baik? Jawab Beng Tzu. Apakah benar kau baik-baik saja tanya Set Kau. Aku baik-baik kau sungguh tidak menyianyikan usaha gurumu Set Kau tertawa aneh. Kalian sedang membicarakan apa tanya Pei-pei. Koko berlatih dari dulu sekarang baru bisa berhasil, di dunia yang begitu luas ini tidak ada seorang pun yang bisa melawanku, kata Beng Tzu. Selamat, Koko Beng Tzu tertawa, aku harus berterima kasih kepadamu, dik. Kalau bukan karena kau yang mencegah pukulan Wan Feiyang, mungkin aku akan gagal total, Pei-pei melihat Wan Feiyang, dia tidak akan melukaimu, di antara kalian terjadi kesalahpahaman tidak. Beng Tzu tertawa kepada Wan Feiyang, apakah benar, lho te banyak pesilat-pesilat tangguh di Tionggoan yang mati, apakah kau yang telah membunuh mereka sekarang sudah seperti itu? Aku tidak perlu membohongimu lagi Set Kau menyela, dia bisa mencarimu sampai kemari. Banyak hal yang sudah dia tahu dengan jelas tentang apa tanya Pei-pei lagi. Set Kau menatap Beng Tzu, Beng Tzu tertawa, biar saja dia tahu, itu akan lebih baik daripada mencari-cari alasan untuk menjelaskannya masuk akal jawab Set Kau. Beng Tzu berkata kepada Pei-pei, tenaga dalam yang kulatih jika hanya mengandalkan usaha sendiri membutuhkan waktu 20-30 tahun, tapi kalau melalui jalan pintas dengan ilmu Iho Aciapbok aku bisa menyedot tenaga dalam orang lain, lalu memakainya seperti tenaga dalam sendiri, bukan hanya bisa mempersingkat waktu, kekuatannya pun bisa lebih dasyat Set Kau menyela, inilah perbedaan orang tua dan anak muda, anak muda terlihat penuh semangat, mudah dikembangkan, maka walaupun suhu mendapatkan jalan menuju ke sana, tapi suhu tidak memaksamu harus berlatih, apa yang disebut dengan meminjam tenaga dalam orang lain tanya Pei-pei. Dengan guna-guna langsung atau tidak langsung dan memancing tenaga dalam lawan keluar, kemudian tenaga itu disedot dan diubah menjadi tenaga dalam sendiri jelas Beng Tzu. Setelah dipakai apakah kemudian dikembalikan kepada lawan setelah habis dipakai mana mungkin masih ada sisa tenaga untuk dikembalikan? Apalagi setelah tenaga dalam orang itu disedot hingga habis paling sedikit keadaan lawan sudah seperti orang cacat, Walaupun kau mengembalikan tenaga dalamnya kembali kepadanya, dia tidak akan bisa menerimanya kembali apakah berubah seperti orang tua ini tanya Pei-pei sambil melihat ke arah tongpek, coan. Sebenarnya dia bisa saja merasa nyaman tapi dia menolak mengeluarkan ilmu wekangnya, Aku tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa menyuruh suhu menggunakan guna-guna memancing tenaga dalamnya keluar, Kalau dia menolak kita bisa mencari orang lain kata Pei-pei. Orang yang kubutuhkan bukan orang biasa, dia harus seorang pesilat tangguh yang mempunyai ilmu wekang tinggi. Pesilat tangguh seperti dia, mencari satu pun harus dengan susah payah kalau dia menolak, Terpaksa dipaksa kata Bengtu sambil tertawa, Sebenarnya siapa yang rela menyerahkan tenaga dalamnya yang sudah susah payah dilatih selama puluhan tahun kepada orang lain Pei-pei terus menatap Bengtu dengan pandangan aneh, Walaupun dia mempunyai ilmu tinggi tapi pengalamannya kurang juga karena dia adalah seorang putri, Tidak pernah meninggalkan perbatasan biau, mengenai masalah baik dan jahat, dia tidak terlalu dalam mengetahuinya. Di depan Matla, tampak yang satu gurunya sedang yang satu lagi adalah kakaknya. Sepanjang hidupnya dia tidak merasa kalau mereka berbuat kesalahan, Sekarang setelah mendengar semua penjelasan guru dan kakaknya, Dia merasa semua itu masuk akal, hal inilah yang membuatnya merasa aneh. Wanfei yang melihatnya, dia tidak menarik nefas, Akhirnya dia tidak tahan dan berkata, Itu sifat seorang perambok bisa dikatakan seperti itu kata Bengtu. Tapi kalau kau berdiri di pihak seorang pesilat, Dia harus melakukan hal seperti ini, Untuk membaktikan kalau ilmu silat jenis ini benar-benar ada, Dia harus melebarkan ilmunya, Apakah tetua tidak merasa semua ini terlalu egois Wanfei yang melihat set kau dengan serius? Kalau aku egois, aku tidak akan menerima murid kemudian mengajarkan ilmu ini kepadanya jawab set kau. Wanfei yang tidak bisa berkata lagi dia hanya tertawa kecut. Pengalamanmu di dunia persilatan sangat sedikit karena itu kau tidak bisa menerimanya, Tapi aturan itu berada di hati setiap orang, kata Wanfei yang. Set kau menggelengkan kepala, Mempunyai hak adalah aturan umum, Seperti Butong Pai yang telah mengambil Tian Qian Xin Kang dan menjadikan ilmu itu menjadi miliknya, Ini mungkin kesalahan perguruan kami, Tapi kami sudah mengubah rumus Tian Qian Xin Kang sehingga tidak perlu mengorbankan orang lain lagi, Maksudmu, kalau kami pergi ke Butong Pai, Mereka akan memberi tahu care berlatih Tian Qian Xin Kang. Apakah betul Butong Pai bisa mempunyai jiwa yang begitu besar? Tertanya Set kau. Asal tujuan kalian benar, Aku percaya, Set kau tertawa dan memotong, Apakah tujuannya benar atau tidak? Itu hanya kata-kata dari satu pihak, Kau hanya bisa percaya saja Wanfei yang terdiam lagi, Dia teringat dulu di Butong Pai dia pernah menjadi seorang kuli dan dihina. Set kau menatapnya dan berkata, Ilmu silat tidak bisa diduakan, Di Butong Pai orang yang seperti kau sepertinya tidak ada memang tidak banyak, Tapi tetap ada kata Wanfei yang, Koubok dan Pekciok Tojin adalah orang seperti itu, Tapi murid Butong yang lain apakah ada yang seperti mereka? Set kau tertawa lagi, Lalu mengganti topik pembicaraan, Orang yang mati di tangan Beng Tu seperti mati karena Tian Kang Sin Kang. Maka perkumpulan dan teman dari orang-orang yang mati itu mencari Butong Pai, Dan mereka memaksamu harus mencari tahu bukan benar, Jawab Wanfei yang, Dia berkata kepada Beng Tu, Sebenarnya Tuon tidak perlu sampai membunuh awalnya, Aku tidak bisa menguasai diri dan tidak mempunyai care lain, Kalau kau mengira aku sengaja memindahkan malapetaka ini ke bahumu, Kau salah Tian Kang Sin Kang dari Butong Pai belum lama muncul, Setelah Beng Tu dicurigai sebagai Wanfei yang, Kami baru menaruh perhatian. Kami sudah terpikir kalau kau akan datang kemari, Hanya saja tidak menyangka, Kau akan datang begitu cepat, Ini di luar dugaan kami aku sudah datang, Maka aku harap hal ini bisa dibereskan dengan care apa kau bisa membereskan semua ini, Tanya Beng Tu, Mengaku kalau semua ini adalah hasil perbuatanmu kepada halayak dunia persilatan, Kau harus jujur aku memang berniat seperti itu, Kata Beng Tu, Kapan sekarang, Jawab Beng Tu, Wanfei yang terpaku, Pai-Pai merasa terkejut juga senang melihat Beng Tu, Kami sudah menyalahkanmu aku tinggal di sini pun tidak ada artinya lagi kata Beng Tu, Apakah karena kau sudah menguasai ilmu seperti Tian Tian Xin Kang itu tanya Wanfei yang secara tiba-tiba, Kau datang pada saat yang tidak tepat, Kalau tidak, Kau pasti bisa mencegatku kau kira Tian Tian Xin Kang yang kau miliki ini tidak terkalahkan oleh siapapun dan tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu, Itu sudah terbukti jawab Beng Tu begitu yakin, Walau bagaimana aku tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi, Teman-teman dunia persilatan pasti akan tahu bahwa pembunuhnya bukan aku, Aku tidak ingin memalsukan identitasmu, Orang curiga kepadamu tidak ada hubungannya dengan ku kata Beng Tu, Sebelum berhasil kau tidak ingin orang lain tahu identitasmu yang sebenarnya supaya tidak muncul kesulitan di kemudian hari aku memang tidak takut direpotkan, Tapi aku tetap tidak mau semua itu mengganggu laju karirku takutnya setelah diumumkan kau akan menemui banyak rintangan, Apakah kau sudah siap menghadapinya harus melihat bagaimana reaksi mereka, Kalau tahu mereka bukan lawanku, tapi tetap tidak mau tunduk terpaksa aku membuka puasa untuk tidak membunuh lalu apa tujuanmu dulu, Apa cita-cita toko buti dari buti bun tidak terkalahkan dan menjadi pemimpin dunia persilatan, Apakah itu juga cita-citamu tanya Wan Fe yang lagi sambil menarik nafas, Tidak ada hal yang lebih berarti daripada tujuan itu, Orang Han selalu menganggap remeh suku Biao dan mengira suku Biao adalah suku terbelakang, Mungkin hanya sebagian suku Han saja, Kau bukan orang suku Biao jadi kau tidak merasakannya, Aku lihat kau pertama kali datang kemari dan kau sama sekali tidak tahu bagaimana orang suku Han bergaul dengan orang suku Biao, Orang Han selalu menjebak gadis Biao, menipu mereka, dan kau berhasil, Sampai-sampai adikku, kata Beng Tu sambil tertawa koko, Pei-pei berteriak, Pei-pei menghentakan kaki tapi dia terlihat tersenyum, Beng Tu tertawa, Adik, nasibmu sungguh baik, tidak salah mencari orang, Walaupun dia tidak segagah dan seperkasa seperti kakakmu ini, Tapi dia adalah pesilat nomor satu di dunia persilatan Tionggoan, Tapi mengapa kau galak kepadanya tanya pei-pei pelan? Metu Beng Tu berputar, Tenanglah, apakah aku yang menjadi kakakmu tidak bisa melihat bahwa kau benar-benar menyukai Wan-fei yang pantas? Orang Han selalu mengatakan bahwa perempuan selalu mementingkan keluarga suami, Belum menikah pun kau sudah, Koko, Margawan, Apa pendapatmu kau bertanya kepadaku? Aku lihat kau bukan orang bodoh, Kau seharusnya mengerti maksudku kita sudah menjadi satu keluarga, Apakah harus saling membunuh Wan-fei yang terpaku di sana? Beng Tu berkata lagi, Aku berpikir, kau mempunyai Tian Qian Xin Kang dan itu tidak mudah diperoleh, Asal kau tidak membuatku repot, Aku tidak akan membuatmu sulit Wan-fei. Yang ingin mengatakan sesuatu tapi Beng Tu sudah berkata lagi, Yang pasti lebih baik kita bekerja sama set kau mendengar semua percakapan itu, Dia segera menyelah, Kalau kalian bekerja sama tidak ada yang bisa mengalahkan kalian di dunia ini, Wan-fei yang tertawa dengan kecut, Bertanya, Kalau orang Tionggoan tidak bisa menerimanya, Bagaimana caramu menghadapinya Beng Tu bersikap meremuhkan, Aku akan membunuh mereka satu per satu, Sampai mereka semua tunduk kepadaku Wan-fei yang menggelengkan kepala, Set kau berkata, Aku tidak pernah melihat ada orang yang tidak takut mati kau salah, Set lociampuai Wan-fei yang menatap Tong Pekcoan. Wajah Set kau terlihat marah. Sewaktu dia akan mengatakan sesuatu, Beng Tu sudah menyela, Marga Tong ini sudah tua, Mungkin dia sudah bosan hidup, Dia tidak meneruskan kata-katanya, Dia seperti tidak punya cukup alasan dan sepertinya dia tiba-tiba teringat sesuatu. Orang seperti ini di antara 10 ribu tidak ada satu kata set kau. Tapi di depan mati sudah ada dua orang Tionggoan dan kedua-duanya sudah, Kata Wan-fei yang, Apakah kau juga bosan hidup tanya Beng Tu memotong. Ini bukan masalah bosan atau bukan, Apakah kau berniat berseberangan denganku kalau kau menjadikan orang Tionggoan sebagai musuh, Aku adalah salah satunya, Aku tidak bisa berpangku tangan hanya melihat saja apakah kau mendengar ucapannya Beng Tu melihat pei-pei. Sepertinya dia juga salah aku yakin kau akan berpihak kepadaku dan menasihati dia, Kata Beng Tu tertawa dengan dingin. Pei-pei menggelengkan kepala, Dia ingin mengatakan sesuatu. Beng Tu sudah mengayunkan telapaknya, Tenaga besar menghantam pei-pei. Pei-pei merasa nafasnya sesak nafas, Dia pun mundur. Beng Tu melayangkan tangan ke arah Wan-fei yang, Ayo, apakah kau sudah mengambil keputusan Wan-fei yang tetap bertanya? Ucapan seorang laki-laki yang sudah keluar tidak akan ditarik kembali, Kau masih menunggu apalagi bentak Beng Tu. Set kau tiba-tiba tertawa, Aku belum pernah melihat ada orang sebodoh ini, Dia harus tahu, Dia tidak akan bisa melawanmu. Aku tidak melarang adikku menyukai orang bodoh seperti ini. Dari mana kau tahu kalau dia bodoh? Tanya pei-pei. Ilmu silat yang kita latih adalah sejenis, Tapi dia masih seperti manusia biasa, Coba lihat aku, Dari tadi pei-pei sudah memperhatikan kulit Beng Tu yang berbeda. Sekarang setelah dilihat dengan teliti, Dia mulai merasakan hatinya menjadi dingin. Beng Tu mengatur nefas, Otot di tubuhnya terus bergetar, Dengan dingin dia berkata, Mungkin inilah kehendak langit, Setelah orang Butong Pai mencuri ilmu ini mungkin merasa bersalah, Sebab tidak seluruh ilmunya berhasil dicuri mereka, Ilmu Lwakang Mokau tidak mudah diberhentikan, Kata set kau. Wan Tui yang menggelengkan kepala, Ilmu Lwakang Mokau berbeda dengan ilmu Lwakang perguruan lurus, Ilmu itu terlalu kejam, Chou Su tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah, Maka Tian Can Xin Kang diperbaikinya lagi. Berlatih Tian Can Xin Kang tidak perlu melukai orang, Karena Kher berlatihnya tidak sama, Maka hasilnya pun berbeda, Apakah itu benar set kau setengah percaya? Kalau begitu, Mungkin perlu dicoba, Kalau bertarung di dalam gua aku yang akan beruntung, Karena aku sangat hafal dengan tempatnya, Jika kau kalah pasti tidak akan menerimanya, Bagaimana kalau bertarung di luar gua? Atau kau mau memilih sendiri tempat dan waktunya setiap perkataan Beng Tui terdengar selalu penuh keyakinan bisa menang? Set kau berseri-seri dia juga merasa bangga terhadap muridnya. Dari menemukan rahasia ilmu Lwakang, Sampai memilih Beng Tui menjadi murid yang belajar ilmu ini, Telah membuat set kau menghabiskan banyak jerih payah. Keberhasilan Beng Tui adalah panen terbesar baginya. Wan Tui yang tampak berpikir sebentar baru menjawab, Di luar gua, Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di pundak tongpek, Cuan. Beng Tui tertawa dingin, Tenanglah, Aku tidak akan membunuh dia, Sepertinya kau benar-benar orang yang menjaga keadilan, Dirimu pun belum tentu bisa dilindungi, Masih memperhatikan orang lain Wan Tui yang mengangguk, Kalau aku kalah, Aku tidak akan bisa membawanya pergi. Kau tidak kemaripun aku akan tetap akan mengantarkan dia kembali ke tongbun, Tidak perlu mengkhawatirkan orang tua ini sorot matanya terlihat khusus, Walaupun Wan Fui yang mengawasi, Dia tidak tahu apa alasannya. Kedua tangan Beng Tui dibuka, Seperti seekor kelelawar terbang keluar gua. Kepompong yang sudah mengering terjatuh dari tubuhnya, Setelah terjatuh kepompong itu segera menciut. Set kau berseri-seri, Dia terbang ikut di belakang Beng Tui. Lonceng bersinar mas terus berdentang, Rambut yang panjang terus melayang. Dilihat dari arah manapun dia tidak seperti seorang manusia, Benar-benar seperti siluman. Wan Tui yang belum bergerak. Pei-pei sudah menarik tangannya, Apakah benar kau ingin bertarung dengan kokoku? Tidak ada kera untuk membereskan masalah ini, Aku harus melakukan apa lagi? Berdiri di pihakmu atau di pihak kokoku. Wan Fui yang hanya bisa tertawa dengan kecut, Dia tidak bisa menjawab. Di dasar danau terdapat banyak batu besar yang bermunculan ke permukaan. Beng Tui menunggu di salah satu batu besar itu. Set kau duduk bersilah di atas sebuah batu lain. Dia membawa sebuah genderang berbentuk aneh. Melihat Wan Fui yang keluar dari gua, Dia seperti tidak sengaja memukul dengan pelan genderang itu tiga kali. Suara genderang terdengar sangat berat, Jantung terasa berdebar-debar. Sorot met Wan Fui yang menatap ke arah genderang itu. Set kau segera berkata, Tenanglah, aku jamin pertarungan ini pasti dilakukan dengan adil Karena kau yakin kalau muridmu yang akan menang Walaupun mau kau dipandang rendah dan keji, Tapi dibanding Bu Tong Pai mencuri ilmu Mokau kemudian menampilkannya dengan wajah baru Dan menamakannya Tian Qian Xin Kang, Sekarang menghadapi ilmu Iwakang asli dari Mokau, Aku yakin kau pasti yang akan kalah Kalau kau mau berlutut memohon ampun, Mungkin aku akan melepaskanmu Kata Beng Tui sambil tertawa. Koko, metu Beng Tui berputar, Maksudku dengan melepaskan dia adalah pada bagian ilmu silat, Biasanya orang Tionggoan selalu kasar dan tidak tahu aturan, Kalau dia mempunyai ilmu tinggi dan ingin tinggal di perbatasan Biau, Itu bukan hal gampang, Lebih baik dia menjadi orang biasa. Dan dia bisa menemanimu seumur hidup, Tapi dia tidak akan hidup senang atau bahagia. Sekarang kakak juga tidak merasa senang atau bahagia. Kata Beng Tui sambil tertawa, Dia melamaikan tangan kepada Wan Feiyang. Wan Feiyang melayang di atas air dan turun di atas batu tidak jauh dari Beng Tui. Melihat gaya melayang Wan Feiyang tampak ilmu silatnya memang tidak rendah. Setelah turun Wan Feiyang tidak bergerak, Tapi dilihat-lihat lagi seperti sedang bergerak. Metu Beng Tui tampak bercahaya, Kemudian dia membentak, Batu besar yang diinjaknya segera pecah berantakan seperti di bom. Beng Tui terjatuh, Tapi dia melayangkan tangannya. Batu-batu yang hancur itu menyatu kembali dan terbang menerjang ke arah Wan Feiyang. Semua terjadi begitu tiba-tiba dan mengguncangkan bumi. Pei-pei belum pernah melihat keadaan begitu mencengangkan dia terkejut dan berteriak. Set kau pun seperti terkejut, Apa yang Beng Tui lakukan memang di luar dugaannya. Sikap Wan Feiyang masih terlihat seperti biasa, Kedua tangannya menyambut batu yang menyerangnya. Gerakannya sangat cepat, Batu-batu hancur itu dicengkeram dan dikumpulkannya, Walaupun tidak bisa kembali ke bentuk semula tapi sudah berkumpul menjadi sebongkah batu, Dia melempar batu itu ke dalam air, Batu itu hancur. Tawasat kau berhenti. Wan Feiyang seperti tidak pernah terjadi sesuatu, Dia tetap melihat wajah Beng Tui. Setelah dia melempar batu itu dia pun mundur, Sekarang dia duduk di atas sebuah batu besar melihat Keru Wan Feiyang menangani serangannya. Permukaan air kembali tenang. Wajah Wan Feiyang tetap tidak terjadi perubahan, Dia bersiap menyambut serangan Beng Tui berikutnya. Tiba-tiba Beng Tui mementak, Dia terbang meninggalkan batu tempat di mana dia duduk dan menerjang ke arah Wan Feiyang. Batu besar itu seperti diikat oleh sesuatu, Menempel di kedua kaki Beng Tui, Beng Tui berputar, Batu besar itu pun ikut berputar. Beng Tui berputar semakin cepat di tengah udara, Batu itu pun ikut berputar dengan cepat, Kemudian batu itu terlepas dan terbang ke arah Wan Feiyang. Melihat batu besar itu datang menyerang, Kedua tangan Wan Feiyang seperti gelombang terus bergerak, Dan mengeluarkan suara piuhu. Batu besar terlepas dari putaran gasing. Beng Tui mengikuti arah putaran batu bersalto ke belakang, Kedua telapaknya terus menghantam batu besar. Batu besar itu sudah mendekati kedua telapak tangan Wan Feiyang. Batu datang dengan kuat dan cepat, Ditambah kedua telapak tangan Beng Tui yang menghantam, Yang pasti tenaga yang dihasilkan semakin besar. Kedua tangan Wan Feiyang bergantian menyambut, 36 jurus tangan kosongnya sudah dikeluarkan, Setiap kali menepuk batu besar yang datang kakinya tenggelam sedalam 1 inci. Sampai pukulan terakhir tubuhnya sudah menekuk. Setiap kali menepuk batu besar disingkirkannya ke samping, Sedikit demi sedikit hingga yang terakhir, Batu itu terbang keluar dan jatuh ke dalam air. Karena batu itu berputar-putar baru terjatuh maka tidak terjadi cipratan air. Sebelum masuk ke dalam air, Air tampak berputar-putar, Sampai batu-batu itu masuk, Air masih terus berputar. Pusaran air semakin kencang juga mengeluarkan suara aneh. Set Kau dan Pei-Pei merasa hati mereka bergetar dan match mereka tidak berkedip, Kedua orang yang bertarung tidak seperti bertanding ilmu silap terlihat mirip dengan ilmu sulap iblis. Beng Tu masih berputar, Akhirnya seperti gurdi menancap ke arah kepala Wan Feiyang. Wan Feiyang ikut berputar tapi dengan arah sebaliknya tubuh Beng Tu bersiap menancap Tapi segera berubah menjadi seperti dinding tidak terlihat dan berhenti di tengah-tengah udara, Dia bersiul keras. Di udara dia merubah gerakan sampai 7-8 kali, Akhirnya dia pun turun. Sewaktu turun kedua telapak tangannya segera menepuk, Putaran air seperti disayat-sayat menjadi ratusan lembar air dan air itu pun saling menabrak. Air bermunkeratan ke atas membuat suatu pemandangan indah. Sebelah kaki Beng Tu menginjak air yang bermunkeratan itu. Dia bisa naik pada ketinggian yang sama dengan Wan Feiyang. Dia segera mendekat, menghantam Wan Feiyang dengan telapaknya. Di tengah-tengah telapaknya terlihat bercahaya. Kedua telapak tangan Wan Feiyang pun dibalik, Di tengah telapaknya seperti ada cahaya berkedip, Dia menyambut kedua telapak tangan Beng Tu yang datang menyerangnya. Tampaknya mereka sudah mulai mengerahkan Tian Chan Sin Kang, Saat kedua telapak tangan mereka bentroh, Tidak ada suara yang keluar dan tanpa bersuara tangan mereka berpisah kembali. Tapi di celah antara kedua telapak tangan mereka terlihat ada serat benang Dan benang itu terlihat saling menyambung, Cahaya terus berkelebatan. Sewaktu kedua telapak tangan mereka berpisah, Benang sutera dari jaring laba-laba seperti ditarik panjang, Memang mirip tapi dari warnanya terdapat perbedaan. Tian Chan Sin Kang dari telapak tangan Beng Tu berwarna perak ke abu-abuan, Sedang serat yang menyambung ke arah Wan Feiyang hampir transparan. Kedua telapak tangan Beng Tu terlihat maju dan mundur. Gerakan Wan Feiyang pun sama. Telapak tangan mereka menempel lagi. Beng Tu berteriak, Tian Chan Sin Kang yang bagus, Tapi Wan Feiyang tidak mengeluarkan suara sedikitpun, Keadaan seperti ini jika dia tidak mengakui Tian Chan Sin Kang berasal dari Butong, Melainkan dari ilmu lua Kang Mokau, Sudah tidak akan bisa lagi. Di pinggir set kau berdiri marah, Berteriak, Bunuh bocah dari Butong Pai itu suaranya baru selesai, Wan Feiyang dan Beng Tu bersama-sama membentak, Bersama-sama meninggalkan batu besar itu dan mendarat di atas batu lainnya yang berjarak tiga tombak dari tempat tadi. Baru saja mereka mendarat, Batu besar itu sudah meledak, Mereka naik lagi dan berputar di udara seperti kincir angin. Setelah berputar set kau memang bisa menghitung berapa kali mereka berputar. Wajahnya pun ikut berputar dia adalah seorang pesilat tangguh, Yang pasti dia bisa melihat sebagaimana jauh jarak ilmu silat kedua orang itu. Ternyata Beng Tu bukan tandingan Wan Feiyang. Set kau merasa yakin, Sorot matanya terus berkelebat, Seperti sedang mencari-cari jalan lain. Wan Feiyang dan Beng Tu berputar, Akhirnya mereka bersama-sama terjatuh ke dalam air, Dan telapak tangan mereka bisa berpisah, Mereka bersama-sama menepuk ke dalam air. Tubuh mereka sudah separuh tenggelam. Tepukan itu membuat tubuh mereka naik lagi dan mereka meloncat ke atas sebuah batu. Suara genderang mulai terdengar saat itu. Wan Feiyang melihat set kau memukul terus genderang yang diletakkan di pangkuannya, Sikapnya pun mulai terlihat aneh. Wan Feiyang tidak tahu apa kegunaan genderang itu, Tapi dia segera menghubungkannya dengan guna-guna. Suara genderang itu membuat hatinya jadi tidak tenang. Sebaliknya Beng Tu malah terlihat semakin bersemangat. Dia menginjak permukaan air sekali lagi dan menyerang ke arah Wan Feiyang. Sepasang tangannya terus bergoyang-goyang ke atas dan ke bawah. Wan Feiyang mengatur nafasnya supaya hatinya kembali tenang, Kemudian kedua telapak tangannya menyambut telapak tangan Beng Tu. Empat buah telapak bentrok lagi, tetap tidak ada suara yang keluar. Kali ini Wan Feiyang tergetar hingga terbang, Dia terbang ke belakang sebuah batu. Beng Tu mengejarnya dan mendarat di atas batu besar itu. Dia seperti anak panah terus meluncur ke arah Wan Feiyang. Dua telapak Wan Feiyang memukul air, Membuat air munkrat dan menjadi tiang air, Dia mengikuti arus air itu naik. Kedua telapak tangan Beng Tu sudah tiba di depannya, Wan Feiyang membalikan telapaknya menyambut serangan kedua telapak tangan Beng Tu, Lalu dia naik lagi. Tubuhnya naik sambil menyerang. Beng Tu menyambut serangan Wan Feiyang dan tubuhnya tenggelam ke dalam air. Lalu Wan Feiyang pun meluncur ke dalam kolam, Tapi dia melihat di permukaan air banyak terdapat laba-laba beroman manusia, Baik yang besar maupun yang kecil tampak sedang merayap. Laba-laba itu seperti keluar dari dalam air juga seperti sudah ada di sana sebelumnya, Hanya saja mereka baru muncul sekarang. Dengan dingin saat kau menatap Wan Feiyang. Tidak diragukan lagi laba-laba itu dia yang memanggilnya keluar, Tujuannya adalah membantu Beng Tu. Memang Wan Feiyang tidak takut seperti saat masuk ke dalam gua, Tapi tetap berusaha menghindar pada laba-laba beroman manusia, Keadaan seperti itu cukup membuat Beng Tu jadi berada di atas angin. Bisa dikatakan Beng Tu menguasai ilmu Wekang Mokau karena dibantu laba-laba itu. Walaupun laba-laba menggigit tubuhnya tidak akan terjadi sesuatu padanya, Apalagi tubuhnya bisa mengeluarkan semacam bau yang membuat laba-laba senang mendekatnya tapi tidak sampai melukainya. Sampai-sampai dia bisa menggunakan laba-laba itu menyerang musimnya. Set kau sangat mengerti keadaan ini maka dia terus memukul genderangnya, Dia menunggu Wan Feiyang mendekati air, dia akan mengatur laba-labanya menyerang Wan Feiyang. Terlihat Wan Feiyang akan terjatuh ke dalam air, set kau memukul genderang, Beng Tu sudah bersiap-siap memilih posisi tepat untuk menyerang. Suara yang menyuruh laba-laba menyerang juga sebagai isyarat rahasia, Wan Feiyang sangat mengerti jelas. Waktu itu Beng Tu tampak sedikit ragu-ragu, dia bisa saja tidak menerima semua itu tapi akhirnya dia tetap harus menerimanya. Dari pertarungan tadi dia sadar masih bukan tandingan Wan Feiyang, jika dilihat banyak orang mungkin dia akan kabur terlebih dulu. Kelak baru kembali lagi untuk bertarung dalam menentukan siapa yang menang atau kalah, tapi di sini hanya ada mereka berempat. Di antara keempat orang itu hanya Wan Feiyang yang merupakan orang luar, jika terjadi sesuatu tidak akan sampai tersebar keluar. Dia masuk ke dalam air, di dalam air dia bergeser sejauh satu tombak, menunggu Wan Feiyang diserang oleh laba-laba setelah itu baru dia akan menyerang secara tiba-tiba dari dalam air. Akhirnya Wan Feiyang turun ke dalam air, tapi tubuhnya sudah berputar dan di atas air dan timbulah pusaran air. Laba-laba terdorong keluar dari pusaran air, kesempatan ini digunakan Wan Feiyang untuk masuk ke dalam air. Saat pusaran air mengecil, laba-laba kembali datang dari segala penjuru, dengan cepat mereka berkumpul, mereka membentuk sarang laba-laba yang sangat besar. Karena setiap laba-laba membawa benang sarang laba-laba, mereka bisa menganyam sarang di atas permukaan air dan tidak tenggelam. Wajah set kau terlihat cemas, dia sadar kalau semua laba-laba itu tidak akan bisa mendekati Wan Feiyang, semua tidak ada gunanya. Tiba-tiba dia melihat sorot mata pei-pei yang penuh curiga menatapnya. Suhu, ini tidak adil bagi Wan Feiyang dia bentak set kau. Pei-pei ingin lagi mengatakan sesuatu, dia melihat di permukaan air semua laba-laba itu berhenti merayap, mereka kembali tenang, terlihat Wan Feiyang dan Beng Tu sudah bersiap-siap bertarung kembali. Wan Feiyang sudah punya perhitungan bahwa Beng Tu akan menyerangnya kembali, karena itu setelah masuk ke dalam air dia segera beijalan ke tepi, bersamaan waktu dia membuat gelombang air mendorong ke arah Beng Tu. Beng Tu menyerang Wan Feiyang tapi meleset, sedangkan air sudah datang menimpanya, terpaksa Beng Tu mundur, dia tahu air yang datang menghampirinya tidak akan berbahaya, hanya saja cukup mengganggunya. Saat dia mundur penglihatannya jadi terganggu, jaraknya dengan Wan Feiyang semakin menjauh, bahaya yang datang pun sudah pasti berkurang. Wan Feiyang tidak mengejar Beng Tu, dia tetap berada di dalam air, berdasarkan pengalamannya saat menghadapi musuh, dia tahu ilmu silat Beng Tu masih lebih rendah darinya. Set kau membantu menyerang dengan guna-guna semua itu sudah membuktikan, tapi kalau menginginkan Beng Tu mengaku kalah, itu bukan hal yang gampang. Dari sikap Beng Tu mengijankan set kau ikut campur, Wan Feiyang sudah bisa memastikan dia tidak akan mau kalah begitu saja, dan dengan segala care akan mendapatkan kemenangan. Dia tidak takut tapi dia harus memikirkan care-care untuk mengatasinya. Air danau yang dingin cukup bisa membuat hati siapapun merasa tenang. Wan Feiyang terlihat sangat tenang, sebaliknya Beng Tu terlihat cemas. Sejak dia terpilih menjadi murid set kau, dia selalu giat belajar. Kalau berhasil ga akan menjadi orang nomor satu di dunia ini, baginya itu adalah hal yang sangat besar. Setelah dia menghancurkan kepompongnya, ilmu silatnya sudah hebat, sekarang Tong Petcoan pun ini bukan lawannya. Seperti kata set kau tadi dengan ilmunya dia sudah bisa mendapat kedudukan penting jika dia berkelana di Tionggoan. Baginya itu adalah hal yang sangat menyenangkan, begitu ilmu luekang dari pesilat-pesilat tangguh berhasil disedot olehnya dan sekali lagi dia keluar dari kepompongnya bukan hanya set kau saja yang menganggapnya hebat, dia sendiri pun sudah menganggap dia bisa menjadi nomor satu di dunia ini. Tapi begitu kepompongnya pecah, orang pertama yang ditemuinya sudah sangat tangguh dan ilmu silat orang itu satu aliran dengannya. Asal dia bisa mengalahkan Wan Fe Yang, dia akan menjadi terkenal, sayangnya ilmu silat Wan Fe Yang masih berada di atasnya. Untung di sini adalah wilayah suku Biau dan tempat terlarang bagi suku Biau, selain Wan Fe Yang tidak ada orang lain, jadi kalau dia kalah hal ini tidak akan tersebar luas. Maksudnya adalah asal mereka bisa mengalahkan Wan Fe Yang dengan care apapun tidak akan ada yang tahu. Sekarang Wan Fe Yang masih berada di dalam air. Air danau itu memang dingin tapi kobaran api kemarahan Beng Tu masih menyala, akhirnya dia mendekati Wan Fe Yang. Wan Fe Yang mulai bergeser. Saat kau melihat dengan jelas, kedua tangannya masih terus memukul genderang, suara genderang semakin keras. Dia tahu kalau suara genderangnya tidak akan bisa masuk ke dalam air. Tapi di hadapan Beng Tu bisa memaksa Wan Fe Yang keluar dari dalam air, dengan begitu laba-laba bisa merayap ke tubuh mereka. Asal saja Wan Fe Yang tergigit, menang atau kalah segera bisa diketahui. Pei-pei terlihat sangat tegang, dia juga merasa aneh, Wan Fe Yang bisa bertahan lama di dalam air. Dia tidak tahu bahwa sewaktu Wan Fe Yang berlatih Tian Qian Xin Kang semua airgen dalamnya hampir tidak berfungsi dan dia dalam keadaan mati suri. Pei-pei tahu kalau Wan Fe Yang dan Beng Tu sudah bersiap akan bertarung lagi, dia ingin melarang mereka tapi tidak terpikir caranya. Akhirnya Wan Fe Yang dan Beng Tu berhenti melangkah, di danau mulai berombak. Sosok Wan Fe Yang dan Beng Tu di mata Pei-pei dan Set Kau semakin tidak jelas, dari dalam danau terjadi pusaran air lagi. Beng Tu dan Wan Fe Yang yang bertarung di dalam air menghilang di depan mati mereka. Mereka hanya lihat air danau yang terus bergoyang-goyang. Set Kau masih terus memukul genderangnya, matanya tidak berkedelip sekejap pun dia terus melihat ke dalam air. Dia juga menungguan Fe Yang muncul dari dalam danau. Pusaran air semakin mengencang tapi tiba-tiba berhenti, suara besar keluar dari sana. Tiang air yang tinggi dan besar melesat keluar, tiang air itu tingginya beberapa depa kemudian meledak dan teijadilah hujan besar. Suara genderang tertutup oleh suara ledakan, maka semua laba-laba terlepas kontrol dari suara genderang Set Kau. Kemudian Wan Fe Yang dan Beng Tu terapung di atas permukaan air, kedua telapak tangan mereka masih menempel, belum ketahuan siapa yang dan kalah siapa yang menang. Karena suara genderang tertutup oleh suara ledakan tadi, Set Kau terlihat marah, perhitungannya melesat semua, dan terjadi peristiwa di luar dugaannya, dia sadarlah bala-laba tidak akan bisa membantunya lagi, dia segera mengambil keputusan, melihat Wan Fe Yang muncul ke permukaan air, dengan cepat dia meloncat ke sana, genderang aneh itu dilemparkan, kedua lengan bajunya berkibar. Binatang beracun berwarna-warni segera menutupi kepala Wan Fe Yang. Awas, teriak pei-pei. Dengan hati-hati Wan Fe Yang menggunakan kedua telapaknya untuk menekan, dia terbang melayang mengikuti arah permukaan air. Beng Tu malah terbang dengan arah terbalik, dia menabrak batu yang berada sejauh tiga tombak darinya. Serangga beracun milik Set Kau melesat, dia bersalto di atas dan mengejar Wan Fe Yang, kedua telapaknya ikut menyerang ke arah kepala Wan Fe Yang. Wan Fe Yang bersalto, di tengah-tengah udara dia menyambut kedua telapak tangan Set Kau dan menginjak permukaan air terus menerjang ke depan. Mereka beradu telapak tangan sampai delapan belas kali dan keduanya mendarat di atas sebuah batu besar. Wan Fe Yang lebih awal mendarat kemudian dia mengumpulkan tenaga dalamnya, dengan Tian Qian Sintangnya segera menghantam keluar. Set Kau segera tergetar dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Di tengah udara dia berteriak, Beng Tu, Beng Tu sudah terjatuh di atas batu besar, dia berusaha berdiri, dari sudut mulut masih terlihat darah menepes. Melihat Set Kau terjatuh ke dalam air dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tadinya Set Kau ingin Beng Tu membantu supaya saat dia terjatuh ke dalam air tidak dengan cara memalukan seperti itu. Kalau Beng Tu tidak terluka parah ini adalah pekerjaan yang mudah dilakukan, tapi begitu melihat Beng Tu tidak bereaksi, dia sadar Beng Tu bukan hanya kalah di tangan Wan Fe Yang, dia juga sudah terluka berat. Bersamaan waktu itu dia jatuh ke dalam air.